Mama ini sedikit menyeramkan, dia ingin kembali seperti dulu, dan memberikan anaknya suntikan obat yang tidak jelas itu obat apa. Gadis di kursi roda itu hanya bengong, tidak tahu karena sudah terbiasa, atau karena tidak punya tenaga untuk mengelak. Tidak jauh dari sana, teman baru si gadis bernama Nano, diam-diam melihat hal itu. Dia pun bertanya dengan mama temannya, suntikan yang diberikan ke anaknya itu obat apa? Pertanyaan itu membuat hati wanita itu bergetar, dan dia berbohong, lalu meninggalkan tempat itu. Bohong hingga obatnya ketinggalan, Nano mencium bau botol obat tersebut, dan muncul senyuman yang aneh. Kesokannya, teman kelasnya memberi tahu Nano, gadis itu badannya lemah dan punya banyak penyakit, tapi dia peraih medali emas. Terutama dalam biologi, tiap tahun selalu mengikuti lomba dan meraih juara satu. Mamanya selalu membagi cerita tentang anaknya di sosial media. Kisah inspiratif para penyadang disabilitas, untuk mendapatkan rasa simpati dari orang-orang. Dan mamanya mengambil kesempatan untuk meminta sumbangan dari semua orang. Mendengar sampai sini, Nano pun mengerti, ternyata sengaja menyelakakan anaknya. Mama parasit yang membeli produk untuk bertahan hidup. Mungkin suasana hatinya sedang lebih baik, Nano juga langsung mendonasikan 5 ribu. Kelihatannya uang jajannya tidak sedikit juga. Malam hari, mamanya memberikan suntikan lagi ke anaknya. Dan di saat anaknya makan, dia bertemu dengan orang di gudang yang membawa sekantong besar garam. Lalu memindahkan garam itu ke dalam kardus. Lihat dengan baik mukanya, penuh rasa bersalah, gelisah dan cemas. Isi dalam kardus itu sebenarnya apa? Setelah dia pergi, di sudut ruangan, Nano menyalakan lampu. Keesokannya, Nano menemui mama gadis itu yang bekerja di ruang kesehatan sekolah. Sebagai murid pindahan, dia sedikit penasaran, pengumuman di dalam sekolah. Kenapa ada seorang guru perempuan, yang sepertinya hilang dan tidak pernah bertemu dengannya. Sang mama diam sebentar, lalu pun ketawa. Nano tidak ragu, langsung mengeluarkan botol obat. Mengungkap kebenaran tentang mama itu yang mengandalkan anaknya untuk menghasilkan uang. Kemudian, memberikan apa yang dia lihat di gudang kepadanya. Isi dalam kardus itu, benar-benar dosa yang lebih kejam lagi. Jangan main-main dengan orang yang belajar kedokteran. Perawat kesehatan ini mengandalkan pengetahuannya tentang obat-obatan. Tiap hari memberikan suntikan ke anaknya. Hingga menjadi penyakit. Karena pembohongan yang dilakukan, dia terus mendapatkan donasi yang banyak. Selain itu, di ruang bawah tanah rumahnya, disembunyikan beberapa mayat, dan menutupinya dengan garam. Karena dia tahu garam bisa menghilangkan bau busuk mayat. Kalau bukan karena Nano, tidak akan ada yang bisa mengetahui rahasianya. Dan bisa dia sembunyikan untuk selamanya. Nano yang penasaran menanyakan apa alasan dia berbuat seperti itu. Mama itu berkata, Sini, kamu mendekat. Aku diam-diam beritahu kau. Tiba-tiba dia ingin menusuk Nano dengan suntikan. Tapi Nano bukanlah orang biasa. Dia langsung menahannya. Dan tangan satunya menaikkan HP-nya. Bersiap untuk mengirim foto-foto bukti mayat tersebut. Sekarang posisinya jadi Nano yang memimpin. Situasi ini, Mama itu berbohong. Mengatakan hal yang orang pun tidak akan percaya. Kebenaran pun mulai muncul. Ternyata, dulu anaknya selalu diintimidasi di sekolah. Dia sudah meminta tolong ke guru. Tapi guru juga tidak menolongnya. Dan mengatakan dia merepotkan. Lalu, gadis itu mulai benci sekolah. Seharian mengunci diri di dalam kamarnya. Mempelajari anatomi dan biologi manusia. Di saat kakinya sudah mulai sembuh. Dia membohongi temannya yang dulu mengintimidasinya ke rumah. Lalu, menggunakan hasil yang dipelajari tentang anatomi manusia. Balas dendam ke musuh-musuhnya. Mama menyadari hal itu. Tapi harus bagaimana? Ini adalah anaknya. Dia membantu anaknya menutupi perbuatan jahat itu. Tapi dia juga tahu. Tidak dapat membantu penyalahgunaan. Kemudian. Dia mulai memberi anaknya suntikan obat. Ini untuk melindungi anaknya. Juga cara untuk melindungi orang lain. Mendengar ini semua. Nano berpikir. Karena dia tidak bisa membedakan dengan jelas. Perbuatan mama ini sebenarnya jahat atau tidak. Saat itu, gadis yang diam-diam mendengar itu semua muncul. Dengan bantuan Yuri, musuh Nano. Gadis itu berdiri. Gadis itu sama sekali tidak merasa bersalah telah membunuh orang. Dan menyalahkan mamanya tidak mendukungnya. Ibu anak ini pun kelahi. Yuri yang melihat keributan itu. Tidak berhentinya memprovokasi si gadis. Di saat berkelahi paling takut dengan orang yang seperti ini. Lalu, gadis itu kehilangan pikiran. Mengambil pisau dan menggores mamanya. Juga tidak tahu kenapa bisa muncul perasaan seperti ini. Melihat ibu anak yang saling membunuh. Yuri tertawa senang. Dan bertanya ke Nano yang sedang berpikir. Baiklah, aku akui. Suara panggilan mama ini aku gak bisa terima. Sebenarnya dari awal sebelum Nano menemui ibu dan anak ini. Yuri sudah menjadi setan. Sangat jarang melihat ekspresi Nano yang seperti ini. Dia menyerah dan berkata ke Yuri. Di saat itu, ibu dan anak ini saling menyakiti. Kau menusukku. Aku akan memukulmu juga. Yuri yang melihat semakin senang. Tapi Nano tidak bisa tertawa. Mamanya berulang kali menekankan kesulitannya. Tapi Yuri sudah mencui otak si gadis sehingga gimana pun dia tetap tidak akan mendengar. Dia berjalan terus ke depan mamanya hingga mamanya bersandar ke pohon. Dan mencekik leher mamanya. Keluar dari naluri bertahan hidup. Mama juga mengarahkan pisau ke leher anaknya. Apakah darah mengalir seperti air itu sebuah lelucon? Saat itu, mamanya tiba-tiba teringat kenangan. Kenangan tentang muka anaknya yang baru lahir. Mau gimana pun dia tetap darah dagingnya. Mama pun melepaskan pisaunya. Dan langsung memeluk anaknya. Tapi pikiran jahat anak itu sudah terlalu dalam. Dia perlahan-lahan mengambil pisau dari mamanya. Nano pun akhirnya memilih untuk mempercayai sang mama. Dia tidak tahan lagi melihat kelakuan sang gadis. Dan sangat tidak disangka. Sang mama ternyata pikiran jahatnya lebih parah lagi dibandingkan anaknya. Dia merebut pisau dan menusuk Nano. Dan memarahinya. Nano kecewa dan tidak melakukan apa-apa. Kelihatannya dia sudah sangat capek. Hati jahat manusia itu sangat ribet. Bahkan rasa cinta pun bisa menjadi keegoisan. Tunggu hingga sang mama mulai kembali stabil. Anaknya perlahan-lahan mendekatinya. Kau kira dia akan berubah? Tidak akan. Dia tetap menuruti perintah Yuri. Yuri menggoreskan sendiri telapak tangannya. Dan menyuapkan darah setan itu ke si gadis. Dia akan mendirikan kelompok sendiri. Apa benar zaman Nano benar-benar sudah selesai? Di akhir cerita. Yuri dan gadis itu di bawah. Dan dari atas. Ada seorang yang tampak dari belakang kita semua kenal. Nano dewa abadi.